Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap agar Made Mulyawanari atau Degajah bisa terpilih menjadi gubernur Bali. Prabowo menyebutkan dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia yang bersih, membutuhkan bantuan dan kerja keras dari jajaran pejabat di daerah. Di setelah jamuan makan siang di Din Pasar, Bali pada 3 November 2024, Prabowo Subianto mengatakan berdoa, berharap, dan menganjurkan bahwa Made Mulyawan Arya bisa terpilih menjadi gubernur Bali dibantu oleh wakilnya Putu Agus Suratnyana. Prabowo menyebut dalam masa kepemimpinannya ingin membentuk pemerintahan yang bersih sehingga membutuhkan bantuan kerja keras dari jajaran pejabat di daerah. Gendera Kelormatan Bintang 4 tersebut berharap masyarakat Bali memilih orang yang bisa diajak kerjasama dan sudah dikenal hatinya, yaitu Degajah. Dapat saya, saya sangat gembira kalau nanti saya bisa kerjasama dengan seorang gubernur yang saya sudah kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara sudah mengerti maksud saya ya. Enggak perlu saya sebut langsung kan, perlu. Jadi saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan bahwa saudara Madi Mulyaman Arya terpilih sebagai gubernur Bali yang benar. Dibantu oleh wakil ya, Bapak Putu Agus Suratnyana. Boleh kan, saya berharap, masih boleh berharap, masih boleh berdoa, masih boleh menganjurkan. Probo pun mengatakan, sangat baik jika dalam pemilihan gubernur yang akan datang, rakyat Bali akan memilih orang-orang yang bisa dikatakan cinta negaranya, cinta budayanya, orang-orang yang bisa dikatakan amanah dan membela rakyat kecil. Probo berharap dapat bekerjasama dengan gubernur yang sudah dikenal hatinya. Pasangan calon mulia pas pun didoakan agar dapat terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan pilkada 27 November 2024 mendatang. Presiden Prabowo Subianto juga menambahkan untuk tidak mengumpulkan banyak masa dan mengubah aliran pemikiran yang efisien dengan mengumpulkan toko-toko serta menyebarkan rekaman ke masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.